Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel FN Engineering. Hari ini, kita akan membincangkan penyakit 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 berdasarkan standar internasional, ESME B31.3 untuk proses pipi. Dalam video ini, kita belajar beberapa hal penting dalam penyakit penyakit penyakit, Well, here are the overviews of this explanation. First of all, we will know the application or scoop of works of ESME B31.3 standards. Then, we will determine the difference for the high thickness calculation using ESME B31.3 equation. Next, we will find the formula for the calculation. After that, we will detail the formula to know the symbols and their definition from the formula. Then, we will know some parameters from the database such as Unificency, Global Stress, Well Strength Factor, and Coefficient. Lastly, we will practice some study cases to calculate pipe thickness based on ESME B31.3 standards. Go to the next slide. In this slide, we will know the application of ESME B31.3. In general, ESME B31.3 is applied in some piping equipment such as petroleum refineries, onshore or offshore petroleum, and natural gas production facilities. Moreover, this standard is also used in piping in semical, pharmaceutical, textile, paper, or processing, semiconductor, and cyrogenic plants. In addition, it is also applied in food and beverage processing facilities, and relative processing plants and terminals. Here is the illustration of application ESME B31.3. We use ESME B31.3 in piping indicated by the thick line. Meanwhile, for the thin line, we use the other standards. Go to the next slide. In this slide, we will know some use reference for thickness calculation. We use main reference is in paragraph 304.1.2 equation 3a. In addition, we need some data from the database. For pipe dimension, we still refer to ESME B36.10 standards. Meanwhile, for the material properties, we refer to table A1 for the customary unit, or table A1M for the metric unit. Next, your efficiency. We use table A1B in mandatory appendix A. Then, we use table 302.3.5 to determine the weight strength factor. And finally, we also use table 304.1.1 to determine the coefficient. In the next slide, we will know the formula for pipe thickness calculation, refer to paragraph 304.1.2 equation 3a. Here is the formula. The formula is for calculating the minimum required thickness. Well, next, we will describe the definition of each symbol from this formula. First, T. T is the minimum required thickness in millimeter unit. Then, P. P. P is the internal design pressure in megapascal unit. Next, there is D. D is the outside diameter of the pipe in millimeter unit. After that, S. S is the rubber stress of pipe material in megapascal unit. We can find S value from table A1 or table A1M in appendix A. Then, E. E is the joint efficiency. The value of joint efficiency can also be found in table A1B. Next, W. 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 Is well strength factor. Refer to table 302.3.5. After that, Y. Y is coefficient. Based on table 304.1.1.1. Last, is C. C is the correction in millimeter unit. Go to the next slide. In this slide, we will show the reference some data from the database. First, it is the reference for the joint efficiency. We can determine the joint efficiency factor or E for welding design. Based on table A1B. Next, we will find the allobar stress. The allobar stress value can be obtained in table A1 or table A1M. We can see in the table. The allobar stress value is influenced by design temperature. It is also the same with the ESME section 2D or ESME B31.1. In the next reference, it is the well strength factor. We can determine W or well strength factor based on table 302.3.5. In general, W value will be decreased when the design temperature is increasing. For low temperature services or below 400 degree Celsius, W value is 1. Well, in this slide, it is for coefficient or Y. The coefficient value can be obtained from table 304.1.1.1. You can see in the table. The Y value is influenced by the type of material and the design temperature. It is similar to ESME B31.1. Well, turn on to the study cases. We will solve 3 study cases for pipe thickness calculation. The question of the study cases is the same with pipe thickness calculation. Based on ESME section 8 division 1 or pipe thickness calculation based on ESME B31.1. In the first study case, we will determine the nominal thickness of the pipe with some given information. such as pipe material using SA106 grade B and pipe dimension using nominal schedule 10 inch. Then, for design condition, internal design pressure is 1000kPa and internal design temperature is 100 degree Celsius. Secondly, we will also determine the nominal thickness of the pipe with some given information. Pipe material is stainless steel using SA312TP304 with dimensional nominal schedule 4 inch and welded pipe. Meanwhile, the design condition are design pressure 2mpa and design temperature 200 degree Celsius. In the last study case, we will also calculate the nominal thickness for the tube. The tube is typically used for heat transfer. The material for the tube in the study case is carbon steel SA179 with an Aussa diameter 1 inch. Meanwhile, the design condition is the same as the second study case. The power of the tube is a certain size which there is no longer material. The power of the tube in a MA and the energy temperature is 100 degree Celsius. Oh.. We will turn out the study case one by one. First, we will explain in more detail for the study case 1. We have given parameters Berdasarkan pertanyaan seperti tekanan terbaru, 1000 kPa atau 1 MPa, tekanan terbaru 100 C dan material SA-106 B. Selanjutnya, S. Semua stres rober. S bisa dilihat dari Cable A1M untuk materi karbon dan unit matrik. Kita bisa melihat harganya adalah 138 MPa. Kemudian, kita menemukan diameter luar biasa untuk skedul 10 in. Dari ESME B36.10, harganya adalah 273 mm. Setelah itu, kita menemukan harganya dengan harganya dari Cable A1B untuk SA-106-B, yang adalah 1. Kemudian, kita menemukan harganya 3 mm untuk materi karbon. Setelah itu, kita menemukan faktor kekuatan dan koefisien dari Cable 302.3.5 dan Cable 304.1.1. Setelah itu, R1 untuk faktor kekuatan atau W dan 0.4 untuk koefisien atau Y. Setelah kita menentukan semua parameter, kita bisa mengalculasi kekuatan minimum, atau T, T, berdasarkan formula dalam kekuatan 3A. Kita mendapatkan 3.99 mm untuk kekuatan yang perlu. Dalam langkah selanjutnya, kita menentukan kekuatan nominal dari pipa berdasarkan kekuatan minimum. Kita memilih kekuatan 40 atau 9.27 mm. Jadi, kekuatan kekuatan akan menjadi 8.11 mm. Kekuatan masih lebih besar dari kekuatan minimum, 3.99 mm. Oleh itu, kekuatan nominalnya tergantung. Baiklah, kita telah menentukan kekuatan 1. Selanjutnya, kita akan menentukan kekuatan kekuatan 2. Kekuatan 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 2 adalah buah senishtil atau SA312TP304 menggunakan. Dengan data 2 MPa dan dengan temperatur 200 Celcius. Kekuatan kekuatan untuk material ini adalah 1029 MPa. Menurutkan kekuatan A1M untuk material senishtil. Diameter kekuatan untuk kekuatan nominal 4 inch adalah 114.3 mm. Kemudian, kekuatan 0.85 untuk kekuatan kekuatan yang menurutkan kekuatan A1B. Selanjutnya, kita menentukan kekuatan 0 mm untuk material senishtil. Kemudian, kita mendapatkan nilai yang sama seperti per study case 1 untuk faktor kekuatan kekuatan dan koefisien. Yang mana adalah 1 dan 0.4. Dalam langkah selanjutnya, kita dapat mengkalkulasi kekuatan minimum atau T. Kita mendapatkan 1.03 mm. Selanjutnya, kita menentukan kekuatan nominal. Kita menurutkan kekuatan nominal adalah menggunakan kekuatan 10 atau 3.05 mm. Jadi, kekuatan kekuatan adalah 2.67 mm. Kekuatan kekuatan tersebut karena kekuatan 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 2.67 mm adalah lebih besar dari kekuatan kekuatan 1.03 mm. Nah, kita telah menentukan kekuatan kekuatan 2. Terakhir, kita akan menentukan kekuatan kekuatan 3 untuk kekuatan minimum untuk kekuatan kekuatan. Data tersebut adalah kekuatan kekuatan 2MP, kekuatan kekuatan 200 degree Celcius, material menggunakan SA-179, dan diameter di luar 25.4 mm. Selanjutnya, kita mendapatkan stres kekuatan dari kekuatan A1M, 103.4 MP. Kekuatan kekuatan 1 dari kekuatan A1B. Kemudian, kita menurutkan 0 mm untuk kekuatan kerusi karena tidak ada kekuatan kerusi untuk kekuatan. Kekuatan dengan faktor, atau W adalah 1, dan koefisien, atau Y adalah 0.4. Selanjutnya, kita menurutkan kekuatan kekuatan minimum, atau T. Kita mendapatkan 0.24 mm untuk kekuatan kekuatan minimum. Di langkah berikutnya, kita menurutkan kekuatan nominal kekuatan. Kekuatan memiliki standar kekuatan seperti BWG standar. Berdasarkan BWG standar, kita menurutkan kekuatan kekuatan adalah BWG 18, atau 1.245 mm. Kemudian, kita menurutkan kekuatan kekuatan kekuatan. Jika kekuatan memgunakan tekuatan kekuatan di atas terbaik, tas kekuatan akan menurutkan kekuatan underthorrenus 12.5% Semudian, jika kekuatan kekuatan minimum, kekuatan Kekuatan Notorrenus tidak ada kemungkinan. Kita mengurutkan kekuatan kekuatan di keseluruhan ini adalah tekuatan tekuatan tekuatan. Jadi, tekuatan tekuatan di atas terbaik adalah 1.09 mm. Based on this value, the tube nominal thickness, BWG18 is acceptable. Well, we have solved all study cases. To summarize, we get the nominal thickness 9,27 atau schedule 40 for study case 1, 3,05mm atau schedule 10 untuk study case 2, dan 1.245 mm atau BWG18 untuk study case 3. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video saya. Jika Anda memiliki komentar atau sarankan, tolong tulis di kolom komentar. Dan jika Anda mendapatkan sesuatu baru dari video ini, tolong like video saya, subscribe channel saya, dan turn on notifikasi dari channel ini, untuk mendapatkan video update dari channel FN Engineering. Dan jangan lupa untuk share video ini atau channel FN Engineering ini dengan lain-lain. See you next time!